Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel tukang jadi-jadian kali ini saya akan membuat cara untuk finishing kabinet ya untuk menutup semua bagian daripada kabinet langsung saja kita mulai videonya ini bahannya yang pertama adalah siku aluminium lebarnya 100 cm dan ini adalah triplek melamin 3 mm tebalnya dan ini adalah paku rivet ukurannya 4 x 11 mm ini adalah kemarin sudah saya buat untuk rangkanya saya buat lajinya dan saya buat pintunya semua videonya sudah saya buat ya rekan-rekan jika rekan-rekan membutuhkannya bisa di cek di halaman channel TCC langsung saja kita akan tutup untuk bagian keseluruhannya ini ini bagian kanan, bagian atas, kanan, belakang, dan bagian kiri akan kita tutup semua menggunakan triplek melamin dengan tebal 3 mm kita akan mulai dulu dari posisi paling bawah atau dasarnya ini posisi yang akan kita mulai dari dasar ini dulu ya kita ukur dulu untuk lebar dan panjang daripada dasar kabinet ini setelah kita ukur kita langsung potong saja untuk triplek melaminnya ini sesuai dengan ukuran yang tadi sudah kita ukur sebelumnya ya kita potong untuk triplek melamin ini menggunakan pisau cutter saja karena memang tidak terlalu tebal dan lebih mudah menggunakan cutter seperti ini daripada kita menggunakan gergaji akan lebih merepotkan ya posisinya karena tipis kita potong sampai nanti selesai untuk ukuran ini seperti ini kita patahkan saja dan sudah siap selanjutnya kita akan hilangkan untuk bagian pojoknya ini 3 cm x 3 cm dikarenakan tadi ada rangkanya ya ada rangka hulunya ini kita hilangkan dulu seperti ini ya 3 x 3 cm ini sudah ada 3 posisi yang kita hilangkan bagian pojoknya semuanya kita hilangkan setelah itu tinggal kita pasangkan di bagian dasar daripada kabinet ini kita tinggal masukkan seperti ini dan kita ratakan untuk posisinya ya seperti ini ya jika sudah pas tinggal kita akan pasang dulu untuk siku aluminium ini kita ukur di bagian depan langsung kita potong menggunakan gunting bajaringan saja dan kita sedikit miringkan di bagian pojoknya supaya lebih rapi tinggal kita pasang seperti ini posisinya kita rapatkan dan langsung kita pasang paku rivetnya kita bur dulu ya menggunakan mata bur 4 mm selanjutnya kita pasang paku rivetnya dan langsung kita kencangkan saya menggunakan mesin rivet adapter supaya lebih cepat rekan-rekan bisa menggunakan sistem apa saja ya bisa menggunakan rivet manual bisa rivet adapter atau yang lain prinsipnya sama saja ini kita tes untuk pintunya sudah masuk dengan sempurna ya selanjutnya kita akan pasang juga paku rivet di bagian samping dan belakang ya supaya nanti bisa rapat untuk triplek melaminya seperti ini kita kencangkan menggunakan paku rivet kita kerjakan untuk dua sisi yang lain kita bur dulu menggunakan mata bur 4 mm dan langsung kita rivet ya seperti ini rekan-rekan ya hasilnya sudah rapi untuk bagian dasarnya selanjutnya kita akan kerjakan yang selanjutnya adalah bagian belakang dulu ini bagian belakang dulu akan kita tutup kita ukur untuk kebutuhan tripleknya setelah dipotong langsung kita pasang posisinya terbalik seperti ini jadi menghadap ke dalam karena ini nanti kan di belakang ya posisinya jadi tidak apa-apa posisinya triplek melaminya menghadap ke depan ini kita sesuaikan kita gabungkan dengan yang posisi samping ini menghadap keluar ya untuk yang posisi triplek yang di samping ini dan langsung kita pasang untuk siku aluminium nya jadi pemasangan untuk triplek di belakang dan di samping ini bersamaan ya untuk sisi satunya juga sama kita paku rivet supaya lebih kencang oke selanjutnya ini untuk bagian depan supaya lebih rapi kita juga pasang untuk siku aluminium cuma untuk pemasangan paku rivetnya sebaiknya di posisi samping supaya dari depan terlihat tidak ada paku rivetnya kita pasang paku rivet sebanyak tiga sudah cukup ya untuk satu jalur ini dan ini tadi untuk bagian belakang sisi bawahnya kita pasang juga untuk rivetnya supaya lebih kuat tidak perlu menggunakan siku aluminium kita pasang selanjutnya untuk sisi bagian kanan proses pemasangannya sama menggunakan siku aluminium seperti ini kita rivet dari posisi samping untuk posisi belakang juga sama untuk penggabungannya menggunakan siku aluminium seperti ini sekarang tinggal posisi yang di atas ya rekan-rekan ya posisi di atas prinsip pemasangannya sama cuma untuk pemasangan listnya ini kita potong 45 derajat di bagian depannya supaya terlihat lebih rapi untuk pertemuan listnya selanjutnya kita tinggal menyelesaikan untuk penutupan dari list aluminium nya mengelilingi dari bagian atas dan ini bagian bawah juga belum dikasih list aluminium ya supaya lebih rapi lagi kita kasih list aluminium ya seperti ini sudah lengkap untuk list aluminium nya sekarang tinggal untuk bagian dalam ini terserah dari rekan-rekan ya mau dipasang seperti ini saja atau ditambah dengan triplek melamin warna putih jika ingin ditambah dengan melamin warna putih kita tinggal tambah saja kita ukur dulu untuk lebar daripada sisi bagian dalam dan langsung kita potong untuk triplek nya untuk pemasangannya tinggal kita selipkan saja di bagian dalam seperti ini dan bagian bawahnya nanti kita kasih list aluminium tapi posisinya terbalik ya rekan-rekan ya jadi menghadap ke dalam kita posisikan seperti ini selanjutnya langsung kita kencangkan menggunakan paku rivet dua saja sudah cukup dan ini hasil akhirnya rekan-rekan penyelesaian atau finishing dari kabinet ini sudah selesai ini bagian kanan sudah lengkap untuk list aluminium nya dan sudah rapi ini bagian belakang nanti posisinya akan tidak terlihat jadi tidak apa-apa terus ini bagian samping ini juga sudah bagian atas juga sudah lengkap semua dan terlihat rapi oke rekan-rekan ya seperti ini proses pemasangannya sebenarnya tidak terlalu rumit untuk finishing ini karena hanya menggunakan rivet dan menggunakan melamin triplek dan alatnya cuma cutter sama riveter saja ya ini hasilnya seperti ini sudah rapi dan lebih terlihat seperti aluminium semua ya walaupun ternyata ini adalah hulu bajaringan ini bagian dalamnya juga sudah terlihat rapi sudah dikelilingi menggunakan triplek melamin ya ini rekan-rekan bisa aplikasikan untuk pembuatan lemari atau pembuatan kitchen set atau rak tv dengan sistem seperti ini bisa diaplikasikan oke rekan-rekan ya demikian tadi untuk proses finishing daripada kabinet ataupun almari semoga nanti dapat bermanfaat bagi rekan-rekan kemarin yang sudah request ini videonya sudah selesai dibuat maaf kalau ada kekurangan disana sini namanya juga tukang jadi-jadian mungkin dari channel yang lain juga ada yang sudah upload model seperti ini mungkin ada kesamaan atau perbedaan silahkan rekan-rekan untuk memilih mana yang lebih bagus oke rekan-rekan ya demikian video kali ini mengenai finishing daripada kabinet mini ini semoga video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir rekan-rekan sudah banyak membantu channel ini untuk lebih maju lagi bagi yang belum subscribe di klik dulu tombol subscribe nya terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel tukang jadi-jadian tetap semangat